Pak Ustadz, kita penasaran sama cerita yang tadi Pak Ustadz, Pak Ustadz membuat program judi online, mengoperasikan, iya begitulah dulu, jadi, kenapa bisa, tapi akhirnya, kan biasa di ruangan komandan, kursinya begitu, tahun berapa itu dulu, dari 5 Februari 2014 sampai 15 Maret 2017, 3 tahun kurang lebih, 3 tahun lebih, turning point nya, banyak sekali pelajaran seperti misal yang kata orang itu tuh sumber kebahagiaan, disana nyicipin sendiri, bahkan sekeliling juga punya bahkan lebih banyak, oh tapi malah makin menderita, menderitanya, menderita aja, kalau misalkan emang semua uang itu adalah sumber kebahagiaan, tapi kita pernah ngeliat orang kaya masih stress gak, iya sih, iya juga sih, harusnya kan orang yang paling bahagia, berarti orang yang paling kaya, tapi kenapa ada orang yang gak punya duit masih bisa bersyukur, pukul sama anak-anaknya, bener, gara-gara game berperan dalam turning point nya, apa Ustadz? iya ada satu titik waktu itu, ketika udah, pertama, ngeliat orang yang ada disana juga aslinya sebetulnya gak pengen selamanya hidup seperti itu, bahkan juga nyari, orang yang udah mendirikan atau jalanin usaha itu puluhan tahun, saya gak percaya, masa sih gak ada yang happy ending, tapi ketika bermain, mampir ke beberapa kasino kesana, tanya ke yang udah kerja lama banget disitu, ini bosnya kemana? oh, udah mati HIV AIDS, ini bosnya kemana? oh, dikhianatin anak buahnya masih di penjara, ada gak yang masih kaya sampai akhir hayatnya? ada, tapi anak-anaknya mati overdosis semua, jadi gak ada yang happy ending, tidak nemuin alasan lagi kenapa saya harus masih disana, terus masih takut ninggalin dunia sana, kan gimana caranya ninggalin uang sebanyak itu di Indonesia mau ngapain? itu karena judi ya, itu karena judi ya, karena kan apalagi dulu sebagai bandarnya ya, tidur pun duit tetap masuk, bukan masalah besar kecil, yang biar kata kecil tetap aja judi ya, tetap aja judi, tetap aja Allah gak suka kan banyak orang yang bermimpi, oh gimana sih rasanya megang duit triliunan, katakanlah gitu, waktu itu Pak Ustadz secara nominal yang Pak Ustadz ingat, pernah ada uang berapa, sampai akhirnya menurut Pak Ustadz ternyata uang segini banyak pun juga gak mendatangkan apa-apa gitu, baru nyampe di paling sehari 80 jutaan aja, sehari 80 jutaan, kalau kita berkarir di judi selama 60 tahun, waduh, siapa yang menjanjikan kita umur, iya tapi paling 80 jutaan, kalau sebulan berarti 2,4 M, masih standar itu, bandar itu gak akan pernah kalah, lu kan pernah, lu seru jadi bandar lu, lu seru jadi bandar lu, lu jangan bilang gue main judi ya, main bandar, main bandar, main bandar, main bandar, main bandar, dari si pemain ini tidak mungkin menang, menang mulu, kan dia tetap beri belaknaya!